Nah, buat channel ini batas, sekarang udah mulai hits lagi nih, kan? Nyampe, mungkin, 50 sentimen terlebih lah. Kita kasih kode aja, kayak gini, dia nyamperin. Tuh, tuh. Halo, para maluk halus dimanapun kalian berada. Gimana kabarnya? Sehat? Wifi tetangga masih aman? Balik lagi di channel Kamar Ikan disini, cuy. Dan sebelum video ini dimulai, saya mau ucapin terima kasih banyak buat kalian semua yang gak pernah skip-skip nih buat iklannya ya. Asli bener, emang pada baik-baik nih di channel Kamar Ikan, cuy. Mudah-mudahan itu semua jadi berkah untuk kita semua ya. Amin. Oke, sekarang kita udah ada di depan tank channel Limbata nih. Channel Limbarka. Channel Lokal juga. Dan kalau misalkan kalian lihat, ya ikannya lagi gabut aja tuh, kayak gitu. Oh my God! Kita di mana ini? Nah, buat channel Limbata, sekarang udah mulai hits lagi nih, kan? Udah banyak banget sekarang di-keep sama orang-orang yang emang dia suka banget ikan cana ya. Collector ikan cana atau misalkan buat orang-orang yang suka sama ikan predator juga. Nih kan udah mulai dilirik cuy sekarang. Ya, semoga aja buat lokal-lokal kayak gini nih, bisa makin berkembang lagi ya. Bisa makin terkenal lagi, bisa makin hits lagi gitu buat kedepannya. Nah, di video kali ini, saya hanya mau kasih tau kalian semua, karena masih banyak banget nih yang gak percaya kalau misalkan ini tuh emang ikan cana Limbata ya. Ya, mungkin karena ukurannya yang lumayan gede juga nih. Tapi, kalau misalkan dibandingin sama yang di luar sih masih ada yang gede cuy dibanding yang ini. Apalagi kalau misalkan di alam aslinya tuh, wah udah bisa nyampe mungkin 50 cm lebih lah. Yang namanya alam asli gitu kan, yang namanya habitat aslinya tuh udah pasti nyediain tempat yang lebih baik daripada tank kita gitu. Jadi buat pertumbuhannya pun, saya jamin bisa lebih gede lagi daripada ini. Nah, channel Limbata ini emang hasil casting saya sendiri cuy, hasil tangkap saya sendiri. Kurang lebih udah 2 bulanan lah kalau gak salah. Udah 2 bulanan saya keep dan emang belum saya upload nih, baru sekarang juga saya upload. Karena keburu sayanya harus pergi dulu tuh ke luar kota, jadi ya maaf-maaf banget nih baru sekarang banget nih saya upload ya. Dan buat waktu 2 bulan kayaknya udah cukup banget nih bikin dia settle di tanknya ya. Makanya ikannya tuh udah agak mageran cuy. Kita kasih kode aja kayak gini dia nyeberin tuh. Lagi bang, mau di videoin. Anjay. Kalau buat respon udah lumayan bagus. Tapi kalau misalkan buat awalan sih emang sama aja cuy kayak cana-cana yang lain. Ini ikan juga awalnya kuncuk gitu. Malu-malu takutan juga malahan. Malahan kalau misalkan kayak gini tuh, borong-borong kayak gini cuy kalau awalnya liat orang aja dia takut gitu. Biasalah! Tapi karena keseringat kita yang berinteraksi sama nih ikan, sering kasih makan juga langsung sama ikannya. Nah dia mulai nih terbiasa kayak gitu gitu. Jadi udah gak terlalu parno lah liat manusia. Tapi ya kalau misalkan kita coba gebrak-gebrak sih dia emang agak takutan dikit sih. Kalau misalkan kalian gak percaya nih kayak gini aja dia udah mulai. Tuh. Dia takut cuy. Masih kagetan juga sebetulnya. Cuman pas kita kasih kode buat gini lagi tuh dia nyeberin lagi. Sayang, jangan gitu dong. Nih kita coba gebrak lagi ya. Tuh. Tuh. Ini masih kagetan cuy tapi kita kasih kode lagi kayak gini tuh. Mau kemana? Dia udah nyeberin lagi gitu. Dan kalau buat perawatannya sendiri sih sama aja ya. Nih kan sama aja sama kayak cana-cana yang lainnya. Gak pernah saya beda-bedain. Dan buat pakannya juga saya kasih biasa. Kasih pakan ulat hongkong, jangkri, katak juga pernah tuh. Dan yang lebih sering cacing sih. Tapi sekarang saya gak pernah pakai cacing tanah biasa cuy. Buat pakan-pakan ikan yang ada di kamar ikan. Saya pakai cacing tanah yang emang khusus gitu. Nanti deh kalau misalkan kalian penasaran sama cacing apa nih. Jenis cacing apa yang biasa saya kasih buat ikan-ikan yang ada di kamar ikan. Nanti saya juga pasti kasih tau sama kalian semua. Tenang aja. Dan kalau misalkan buat mental galak sih. Ini ikan belum sampai ke situ cuy sebetulnya. Belum ada galak-galaknya nih ikan tuh. Masih gini aja. Gak flaring atau gak nyamper-nyamper gitu belum sampai ke sana cuy ini ikan. Dan mungkin ya buat kedepannya ini progressnya akan saya coba buat nih ikan. Coba saya bikin galak gitu nih ikan yang mudah-mudahan berhasil cuy. Mudah-mudahan ya. Dan buat ikan ini juga sih belum saya kasih nama ya. Jadi yuk buat kalian semua yang mau kasih nama juga nih buat ikannya sok aja ya. Boleh banget tentunya kalian langsung aja komen di bawah ya. Kasih nama seaneh mungkin, seunik mungkin nih buat ikan cana limbarkanya. Pokoknya apapun yang muncul di kepala kalian gitu. Coba kalian komen di bawah ya. Dan buat nama teraneh, terunik yang kalian kasih nanti bakalan langsung saya pilih cuy. Saya pilih buat nama cana limbarkanya ya. Oke. Jangan lupa juga buat follow Instagram kamar ikan. Buat kalian semua yang mau post-post nih buat ikannya. Atau mau jualan juga buat ikannya sok aja. Bebas banget cuy. Kalian tinggal tag aja IG kamar ikannya. Buat kalian semua yang udah tag, yang udah post juga buat ikannya. Saya ucapin terima kasih banyak. Ikan-ikan kalian emang bener-bener pada keren cuy. Asli keren banget. Semangat terus buat kalian semua. Jangan lupa kasih makan ikannya juga. Jangan pernah bosun cuy buat pelaira ikan. Karena kalau misalkan bukan kita ya siapa lagi. Oke. Kamar ikan pamit. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.